Franky Chandra Kusuma menjadi salah satu korban tewas erupsi Gunung Marapi yang diwisuda Universitas Negeri Padang atau UNP pada Senin 18 Desember. Sebagai penghormatan terakhir, UNP mengizinkan orang tua korban Gunung Marapi untuk mengikuti proses siwisuda putra-putri mereka. Suasana wisuda yang digelar di auditorium UNP itu pun penuh dengan isak tangis dan haru. Pasalnya orang tua harus mewakili mendiang putra-putrinya untuk menerima ijazah dari rektor UNP Prof. Ganefri. Salah satunya ialah ayah dari Franky Chandra Kusuma. Franky Chandra Kusuma dan rekannya Siska Aflina merupakan mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Nonformal atau FIP. Mereka sedianya bagian dari lulusan wisuda periode ke-133 UNP yang akan dilaksanakan hari ini. Namun nasib berkata lain, bencana erupsi Gunung Marapi pada Minggu 3 Desember merenggut nyawa mereka. Franky berhasil menyelesaikan studi dengan predikat sangat memuaskan dengan IPK 3,44. Ia menyelesaikan skripsi dengan judul hubungan antara perhatian orang tua dengan hasil belajar santri rumah Tafid Skur'an atau RTK Darul Izzah Abai Solok Selatan. Ayah Franky Zumbrizal mengungkapkan saat mendaki Gunung Marapi, Franky tak lupa izin pamit kepada orang tuanya. Namun takdir berkata lain, yang pulang ke rumahnya hanya jenazah Franky. Jenazah Franky ternyata juga berbau harum. Ternyata Franky merupakan penghafal Al-Quran. Zumbrizal berharap ilmu yang diperjuangkan anaknya selama 4 tahun bisa berguna baginya di akhirat. Terima kasih telah menonton!